Kamu bisa bikin kualitas audio sebagus ini tanpa perlu peralatan mahal dan cuma pake smartphone aja guys. Selamat datang di kamu juga bisa, balik lagi sama aku, Harry Oby. Audio adalah salah satu faktor terpenting dalam pembuatan konten guys, terutama saat kamu memerlukan rekaman suara. Seringkali untuk menghasilkan kualitas audio yang bagus memperlukan peralatan yang mahal dan ribet banget guys. Eits, sekarang kamu bisa menghasilkan kualitas video yang bagus tanpa perlu ribet-ribet dan peralatan mahal, cuma pake HP aja guys. Gimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Oke, pertama yang kalian perlukan adalah sebuah aplikasi bernama Dolby On. Nah, ini ada sebuah aplikasi perekam audio dan musik guys. Nah, ini salah satu aplikasi terbaik untuk perekam di HP. Kenapa terbaik? Nah, ini dia faktor-faktornya guys. Oke, setelah kalian membukanya ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa langsung merekam suara kalian melalui aplikasi ini atau rekaman suara yang sudah ada di galeri kalian. Nah, kalian bisa memilih salah satunya. Oke, nah ini yang paling seru nih. Kalau udah, ya kalau udah kalian merekam atau kalian input audio yang ada di galeri, nah pencet aja TUS di aplikasi ini guys. Nah, di sini ada banyak banget ya. Ada 5. Nah, di sini yang pertama itu style. Nah, untuk style ini kalian bisa memilih style audionya. Jadi, kalian bisa ngedit style style-nya. Seperti natural untuk musik-musik atau audionya kayak alam-alam. Atau deep. Nah, deep itu nanti bisa suaranya agak tinggi guys. Kayak gini. Nah, di sini kalian juga bisa loh mengatur tingkat strong-nya atau gentle-nya untuk deep. Ya kan? Jadi, suaranya nanti akan berubah-berubah gitu. Tipikal-tipikal suaranya. Di sini juga lirik bisa kalian ubah-ubah atur secara manual. Itu enaknya. Oke, kalau udah kalian mengatur style dari audio kalian. Nah, di sini kalian juga bisa loh. Ini bagian paling keren dari aplikasi ini. Noise Reduction. Atau kalian bisa mengurangi suara-suara yang mengganggu di audio kalian. Nah, di sini ada sampai setting-nya juga manual ya guys ya. Ada yang sampai off. Ada yang sampai yang strong. Nah, ini kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Lanjut di fitur yang bagus nih. Yang ada ketiga yaitu Tune. Nah, ini kalian bisa loh mengatur treble, mids, dan bass secara manual di audio kalian. Nah, biasanya tuh kalau semuanya suara kalian, wah bass ku terlalu tinggi, bisa kalian kurangi. Atau treble-nya terlalu tinggi, itu bisa kalian kurangi. Atau bisa kalian atur-atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, fitur yang keempat yaitu boost. Nah, di sini kalian bisa boost-nya atau suaranya itu jadi heavy atau light. Nah, sesuai dengan kebutuhan kalian. Enaknya di aplikasi ini, bisa kalian atur secara manual guys. Oke, lanjut di fitur yang kelima. Nah, di sini kalian bisa trim atau potong bagian yang nggak perlu yang ada di audio ini. Nah, biasanya kan bagian nggak perlu itu ada di awal dan di akhir ya guys ya. Kalian bisa potong di situ. Nah, itu dia fitur-fitur yang bisa kalian nikmati untuk menjadikan kualitas audio rekaman kalian mengelalui smartphone itu lebih bagus guys. Dan jadi jamin aplikasi ini keren banget hasilnya untuk suaranya. Gimana nih guys? Semoga informasi yang kita bagikan ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jika ini bermanfaat, share aja ke teman-teman kalian semuanya. Selamat mencoba buat kalian semuanya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa.